Pengawasan kantor itu sangat penting untuk kita laksanakan ketika berkesimpun dalam dunia perkantoran karena itu juga bagian daripada suatu manajemen. Artinya ketika gagal dalam melakukan pengawasan kantor, maka itu berarti tidak berjalannya manajemen atau konsumsi manajemen di dalam perkantoran itu sendiri. Nah beberapa tujuan yang sudah dibahas tambahan saja untuk saat ini tujuan diadakan pengawasan kantor supaya meningkatkan kinerja organisasi secara terus menerus atau continue. Jadi progresnya cepat dan itu terus berkesinambungan. Kemudian meningkatkan efisiensi keuntungan. Jadi ada keuntungan yang bisa kita raih dengan maksimal kemudian meningkatkan derajat pencapaian rencana kerja Jadi rencana kerja yang telah kita rumuskan dalam misalnya rapat atau dalam suatu keputusan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian mengorganisasikan atau mengorganisir beberapa elemen-elemen tugas dia ada pembagian-pembagian tugas itu kemudian dijalankan secara maksimal karena selalu ada pengawasan. Bukan berarti bahwa kinerjanya tidak bagus sehingga harus diawasi. Tetapi memang itulah suatu sistem yang telah disepakati sebagai bagian daripada manajemen bahwa pengawasan itu juga memang sangat perlu. Karena pengawas itu akan melihat sesuatu yang diluar daripada apa yang aktivitas orang-orang di dalam. Itu pengawas juga begitu. Kalau hanya orang di dalam saja tanpa ada pengawas-pengawas yang mengamati maka tidak bisa melihat berbagai celah-celah yang harus diperbaiki atau peluang-peluang apa saja yang cocok untuk kita terima. Kemudian meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi. Itu sangat penting juga bahwa tujuan organisasi harus menjadi pegangan penting bagi seorang yang bekerja dalam dunia perkantoran. Meskipun nanti devisi-devisinya berbeda, tetapi suatu tujuan itu pasti ada yang harus dipegang tujuan apa dalam perkantoran itu. Pengawasan itu sendiri dipahami sebagai suatu upaya yang sistematis. Jadi ada upaya yang sistematis berkesenambungan untuk menetapkan kinerja standar pada rencana atau merancang sesuatu. Jadi ketika mengawas, ada standar yang telah kita pedomani. Apakah itu sudah sesuai atau tidak. Kalau misalnya belum mencapai target, belum mencapai apa yang telah dikriteriakan, berarti masih perlu yang dibenahi. Atau merancang sistem umpam balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpanan itu sejauh mana permasalahan yang telah dihadapi dan bagaimana tindakan yang harus kita ambil. Itu juga bagian daripada pengawasan. Kemudian ada unsur pengawasan. Unsur pengawasan bisa faktor-faktor yang diawasi. Faktor-faktor apa saja yang diawasi. Kemudian identifikasi hasil yang diharapkan. Jadi hasil-hasil yang diharapkan yang telah disepakati misalnya dalam satu rapat. Kemudian pengukuran kerja, kinerja dari setiap anggota itu bagaimana. Apakah fokus dalam pekerjaannya ataukah ada kelalaian. Kemudian aplikasi tindakan pembenahan. Itu bagian daripada unsur pengawasan. Kemudian mengidentifikasi parameter pekerjaan yang diawasi. Jadi ada bagian yang perlu juga dipahami bahwa adanya identifikasi parameter pekerjaan yang diawasi. Itu bisa menggunakan tiga hal. Yang pertama penetapan tujuan. Yang kedua standar ukuran. Yang ketiga cara pengukurannya. Nah itu biasanya memang bagi orang-orang pengawas itu memahami. Karena ada studi-studinya, ada pelatihan-pelatihannya untuk sampai ke sana. Maka menjadi pengawas itu kan tidak gampang. Maksudnya tidak semudah itu untuk sampai ke tingkat pengawas kantor. Nah bagaimana pemilihan pengawas kantor itu bisa supervision. Kemudian bisa saja juga teman kerja. Itu bisa menjadi pengawas kantor yang dipercaya. Ataukah bawahan. Bisa saja bawahan juga. Bisa diminta pandangannya atau meneliti atau mengawasi bagian-bagian tertentu yang kita tugaskan. Ataukah kita sendiri sebagai manajernya yang menilai. Bisa juga begitu. Kemudian ada teknik-teknik pengawasan kualitas. Ada pengontrolan kualitas dengan statistik. Bisa menggunakan data statistik misalnya untuk mengontrol itu. Kemudian ada pengecekan pada area-area tertentu. Maka ada visi-divisi tertentu di cek satu persatu. Apakah berjalan dengan baik atau kendala apa yang dihadapi. Itu bisa dibantu untuk menyelesaikan. Jadi ada kerjasama dalam dunia perkantoran. Nah itulah fungsi pengawas. Jangan sampai bahwa divisi A, divisi B, divisi C misalnya ada salah satunya mengalami permasalahan. Kemudian divisi yang lain itu diam dan acu saja terhadap anggotanya atau timnya atau tim yang lain. Itu keliru ya dalam perkantoran. Sebab ada payung yang sangat besar yaitu kantor yang milik bersama itu. Tanpa kita bekerja. Meskipun untuk bagian kerjanya berbeda-beda. Bukan berarti kita harus terpisah-pisah dalam pekerjaan. Tetap harus berkesinambungan. Oke. Kemudian ada juga tadi pertanyaan mengenai metode ya. Metode pengawasan juga bagian dari pertanyaan tadi bisa menggunakan teknik-teknik perengkingan. Itu bisa sebagai metode juga. Misalnya dari tahun ke tahun, tahun lalu, kemudian tahun ini itu bagaimana tingkat progresnya. Tingkat kinerjanya itu bisa menggunakan sistem perengkingan dengan data yang telah dikumpulkan. Atau semacam checklist ya. Metode juga itu dibuat kriteria-kriteria tertentu. Kemudian nanti di checklist apa yang sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan. Dan apakah sudah sesuai, maka itu di checklist. Itu salah satu metode pengawasannya. Atau menggunakan teknik skala penilaian secara grafis ya. Orang yang pandai dalam membuat grafis, itu juga bisa digunakan. Oke, ataukah yang terakhir yaitu teknik deskripsi. Ini salah satu metode pengawasan, yaitu metode teknik deskripsi. Biasanya kalau orang meneliti itu membuat tugas akhir atau deskripsi, biasa juga menggunakan teknik ini, teknik deskripsi. Itu berusaha mengkaji objek-objek yang telah ditentukan, objek yang dikaji itu dikaji secara mendalam. Jadi fokus kepada objeknya. Oke. Kemudian fokus pada satu peristiwa-peristiwa tertentu ya, objek yang telah ditentukan ya. Itu disebut sebagai teknik deskripsi. Mendeskripsikan sesuatu. Itu biasa digunakan oleh para peneliti-peneliti. Itu juga bisa digunakan oleh para pengawas. Oke, kemudian tanggung jawab, manajer kantor. Dia bukan hanya sebagai mitra, tapi juga bisa memantau, bisa memotivasi, juga bisa menjadi pengawas itu sendiri ya. Itulah manajer. Dan saya pikir makalanya sudah banyak pembahasannya. Tinggal dimaksimalkan saja, membaca sebagai persiapan ujian akhir. Ini adalah pengawas.